Intro Taukah kalian butiran hitam kecil ini? Ini adalah telur ikan sturgeon atau yang lebih umum disebut dengan kavia. Salah satu bahan makanan premium yang biasa digunakan sebagai toping makanan penutup dalam hidangan mewah. Label premium sudah cukup memberitahukan nilai harganya. Satu kaleng kemasan 30 gram kavia yang kecil dapat dibanderol dengan harga 3 juta rupiah. Dan untuk ukuran kaleng yang lebih besar berisi 250 gram dapat memiliki harga hingga 35 juta rupiah. Seperti biasa rekayasa teknologi akan mengajak kalian untuk mengenal bagaimana proses peternakan ikan sturgeon yang dapat menghasilkan kavia. Pada liputan kali ini, rekayasa teknologi akan mengajak kalian mengunjungi peternakan di beberapa negara di Eropa. Liputan kali ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Ini adalah ikan sturgeon. Ikan sturgeon memiliki harga yang sangat mahal untuk telurnya. Sturgeon merupakan salah satu ikan purba yang masih hidup hingga saat ini. Mereka memiliki sekitar 27 spesies berbeda dan sekarang beberapa spesies dibesarkan secara artificial untuk memperoleh kavia. Budidaya atau peternakan ini bagian dari menghindari ekspolitasi ikan sturgeon di alam liar yang kini sudah terancam punah. Gelangkan ini adalah salah satu alasan kenapa kaviar memiliki harga yang mahal. Selain itu, untuk memproduksi telurnya, ikan sturgeon membutuhkan waktu yang cukup lama antara rentang waktu 7 hingga 15 tahun tergantung jenisnya. Ditambah lagi, untuk mengekstrak kaviar dari perut ikan sturgeon, biasanya dilakukan dengan cara pembedahan, sehingga ikan akan mati setelahnya. Langkah pertama yang paling penting dalam peternakan ikan sturgeon ini adalah menentukan lokasi tambak atau kolam peternakan yang dekat dengan sumber perairan alami yang masih jernih dan bebas dari kontaminasi. Hal ini untuk memastikan air yang digunakan dalam budidaya selalu bersirkulasi dengan baik. Kebanyakan peternak ini dekat dengan sungai-sungai di pegunungan. Dalam budidaya ikan sturgeon dibagi menjadi dua tahap, di mana budidaya dalam ruangan, dan budidaya di luar ruangan. Selanjutnya adalah proses perolehan bibit ikan. Pekerja akan mengambil ikan indukan sturgeon yang berumur antara 7 hingga 9 tahun, di mana secara biologis, ikan ini sudah pada tahap kematangan reproduksi. Setelah mendapatkan ikan indukan yang dibutuhkan, pekerja selanjutnya akan membawa ikan ini menuju ruang inkubator. Kemudian, pekerja akan memeriksa kandungan telur di dalam perut ikan dengan skener ini. Sehingga pekerja dapat menentukan dengan pasti kualitas ataupun kuantitas yang ada di dalam perut ikan indukan. Setelah memverifikasi indukan yang tepat, pekerja akan mengekstrak telur dari ikan sturgeon, baik dengan cara memijat ataupun memedahnya untuk mengambil telur-telur di dalamnya. Selanjutnya telur ini akan dipisahkan dari gumpalan yang selanjutnya akan dicuci. Sementara itu, pekerja di tempat lain menyiapkan sperma dari indukan ikan jantan dan membawanya untuk dicampurkan ke dalam wadah. Pekerja kemudian mengaduk dengan bulu ekor unggas hingga terjadi proses pembuahan. Masa inkubasi ikan sturgeon terhitung singkat, mulai dari 2 hingga 10 hari, telur-telur ini akan mulai menetas. Lava sturgeon yang menetas dari telur memiliki kantung kuning telur yang cukup besar yang digunakan sebagai cadangan nutrisi pada awal kehidupannya. Saat kantung kuning telur larut, barulah bayi ikan sturgeon ini membutuhkan nutrisi dari oksigen di dalam air. Bayi sturgeon membutuhkan pakan alami seperti kursi pada awal perkembangannya. Bayi-bayi ikan sturgeon ini akan dibesarkan di kolam-kolam di dalam ruangan hingga mereka berumur 2 sampai 3 tahun pada awal perkembangannya. Setelah cukup dewasa, ikan sturgeon ini akan dipindahkan untuk dibesarkan di kolam-kolam di luar ruangan atau terbuka untuk bergabung dengan ikan lainnya. Selama masa perkembangannya, sirkulasi air sangat diperhatikan dan juga disaring sebelum masuk dan mengalir ke kolam-kolam mini ini. Kemudian, untuk pakannya, pekerja akan memberikan pakan pelet khusus yang diolah sesuai dengan kebutuhan nutrisi sesuai dengan tahapan perkembangannya. Setelah itu, mobil pemberi pakan ini akan melintas dan melemparkan pakan ke setiap kolam-kolam di kanan dan kiri kendaraan ini. Di beberapa peternakan lainnya, pemberian pakan ini dilakukan secara manual oleh pekerja. Perawatan semacam ini akan dilakukan secara rutin selama 5 tahun kemudian, hingga musim panen tiba. Setiap kolam berisi tingkatan umur ikan yang berbeda. Untuk kolam yang berisi ikan yang sudah dewasa dan siap dipanen, pekerja akan mengumpulkan dan menyeleksi sesuai dengan kriteria dan ciri fisik ikan dewasa. Selanjutnya, ikan-ikan ini akan dibawa ke ruangan pengolahan. Sebelum proses ekstrasi telur ikan sturgeon, pekerja akan memastikan terlebih dahulu telah memilih ikan yang tepat dengan melakukan pemindean dengan alat ini untuk mengetahui kandungan telur yang ada di dalam perutikan. Setelah mendapatkan gambaran dan jumlah pasti, selanjutnya ikan ini akan dipindahkan menuju ruang operasi. Umumnya, proses ekstrasi telur ini dilakukan dengan cara pembedahan di mana pekerja akan menyayat perut ikan dan mengeluarkan seluruh telur yang ada di dalamnya. Cara ini adalah cara yang paling efektif untuk mengeluarkan telur ikan secara sempurna sehingga tidak ada yang tersisa atau tertinggal di dalam perutikan. Walau begitu, beberapa peternakan mencoba menggunakan cara yang baru di mana proses ekstrasi ini tidak dilakukan dengan cara operasi, melainkan dengan cara pemijatan. Pemijatan ini memiliki sisi kekurangan di mana telur tidak dapat dikeluarkan dengan sempurna. Namun, memiliki keunggulan ikan akan bertahan hidup setelah proses ekstrasi ini sehingga dalam 2 tahun kemudian ikan akan memproduksi telur selanjutnya. Walau begitu, cara ini belum begitu populer di kalangan para peternak. Selanjutnya, setelah telur ini dikeluarkan, pekerja akan memisahkan telur-telur telur ini dari gumpalan sehingga telur-telur ini akan terpisah dan tidak terikat satu sama lain. Kemudian, pekerja akan memasukkan ke tabung pencucian di mana telur ikan ini akan dibersihkan dari kontaminasi darah, lendir, dan selaput ikan. Setelah itu, telur ikan ini akan diperiksa dari kemungkinan telur-telur yang rusak selama proses pengolahannya. Pekerja dapat menghabiskan waktu berjam-jam untuk memeriksa 1 kg kaviar. Setelah proses pemeriksaan, pekerja akan mencampurkan dengan garam baru kemudian menimbangnya. Setelah itu, telur ikan starjen atau kaviar siap untuk dikemas dalam wadah-wadah kaleng premium. Dan jika Anda cukup beruntung, kaviar ini mungkin akan mampir pada menu makanan yang kamu pesan. Sampai jumpa di video selanjutnya.